Halo guys, balik lagi di channel Space Rangers bersama Nixia dan di video kali ini Nixia kedatangan sebuah motherboard dari MSI yaitu MSI MAG B560M Mortar Wi-Fi Nah, menurut Nixia motherboard ini cocok banget bisa jadi pilihan yang aman di kantong buat kamu yang lagi pengen build PC menggunakan processor Intel generasi ke-11 Nah, apa aja sih keunggulannya dari motherboard ini? Langsung aja kita cek reviewnya Sesuai dengan namanya, motherboard ini hadir dengan chipset B560 dan untuk soketnya masih menggunakan LG 1200 yang masih sama dengan generasi sebelumnya Jadi, motherboard ini masih compatible menggunakan processor generasi ke-10 tapi pastinya bakalan ada fitur-fitur yang nggak bisa kita nikmatin nih jadinya Oh iya, motherboardnya juga udah punya konektivitas Wi-Fi langsung di motherboardnya dan disini menggunakan Wi-Fi dari Intel AX201 versi 6e Versi 6e ini sendiri dia udah support sampai dengan konektivitas Wi-Fi-nya sampai dengan spektrum 6 GHz Masuk ke desain, motherboard ini punya ukuran form factor Micro ATX Dan dia juga tanpa ada lighting RGB nih guys Jadi, cocok banget buat kalian yang pengen punya motherboard, punya sistem yang minimalis, simple Atau buat kamu yang mungkin nggak butuh ada lampu-lampu RGB di dalam PC-nya Atau mungkin nggak suka ada lighting RGB Jadi, ini cocok banget buat kalian yang minimalis Dan untuk desainnya jadinya yaudah Jadi, tampilannya dengan tema hitam dan silver di bagian heatsink-heatsink-nya ini Dan untuk heatsink-nya sendiri disini dia punya ukuran yang lebih besar jika dibandingkan dengan motherboard mid-end biasanya Oke, untuk fiturnya, motherboard ini punya banyak banget fitur Dan langsung aja nih saya bakal absen salah satu fiturnya Yang pertama ada extended heatsink design Jadi, disini buat mastiin prosesor kita berjalan di full speed tapi tetap aman di suhunya Kemudian di konfigurasi pin power-nya Disini punya konfigurasi 8 plus 4 pin Kan jarang-jarang nih motherboard micro RTX punya pin power dengan konfigurasi seperti ini Karena biasanya tuh cuma punya pin power-nya dengan konfigurasi 8 pin aja Kemudian untuk VRM-nya dia ada 15 power phase dengan konfigurasi 12 plus 2 plus 1 Untuk Wi-Fi-nya menggunakan Intel versi 6e seperti yang tadi udah disebutin Yaitu udah support spektrum sampai 6 GHz Kemudian ada konektivitas Bluetooth juga Untuk koneksi LAN-nya menggunakan Realtek 2,5 Gbit Kemudian ada M.2 Shield Frozer disini untuk menstabilkan SSD kita Supaya aman juga dari thermal throttling Dan Shield Frozer ini pastinya akan membantu buat mendinginkan SSD Gen 4 kita Dengan SSD Gen 4 pastinya dia punya speed yang lebih cepat daripada Gen 3 Sehingga untuk suhunya juga bisa jadi lebih panas daripada Gen 3 sebelumnya Jadi M.2 Shield Frozer ini bakal menjaga SSD kita tetap stabil Dan untuk PCI Gen 4 disini MSI menyebutnya dengan Lightning Gen 4 Solution Disini udah support juga sampai dengan speed 64 GB per second Lalu ada Frozer AI Cooling dimana dia akan mendeteksi suhu dari CPU dan GPU kita Dan akan mengatur suhu fan-nya secara otomatis Dan motherboard ini juga udah punya 6 layers PCB Sehingga motherboard ini lebih bagus dari durability-nya dan juga aman untuk di-overclocking Dan yang terakhir MSI juga punya software terbaru yang dinamakan MSI Center Disini MSI mengintegrasikan beragam tool-nya ke dalam satu aplikasi Seperti ada fungsi game mode, sound tune, dan juga mystic light Dengan interface terbaru yang lebih friendly Nah sekarang kita ke bagian back panel-nya Ada port apa aja disini Yang pertama ada 4 buah USB 2.0 Kemudian ada display port 1.4 1 buah HDMI 2.0 Kemudian ada USB 3.2 Gen 2 Type-C Lalu ada USB 3.2 Gen 1 Type-A Kemudian USB 3.2 Gen 1 Type-A 2 buah Kemudian ada LAN port 2.5 GB Lalu ada antena Wi-Fi dan Bluetooth Dan ada port audio yang dilengkapi optical SPDI-F-A Nah di motherboard ini sendiri dia punya 4 buah slot memorinya Untuk DDR4 dan dual channel Dimana udah support juga sampai 128 GB Dan bisa di overclock hingga 5066 MHz Dan motherboard ini juga punya 2 buah slot M.2 NVMe Dimana yang salah satu slot NVMe-nya yang punya shield ini Dia udah support Gen 4 Kalau kita menggunakan prosesor Intel generasi ke-11 Tapi kalau kita menggunakan generasi ke-10 Dia hanya support sampai Gen 3 Kemudian untuk slot PCIe-nya Disini terdapat 2 buah slot PCIe X16 Dimana jarang-jarang nih ada motherboard micro RTX Yang punya 2 buah slot PCIe X16 Dan disini kalau kita menggunakan 2 buah slotnya ini secara bersamaan Konfigurasinya akan menjadi X16 yang slot pertama Kemudian yang slot keduanya menjadi X4 Oh iya meskipun di motherboard ini gak ada lighting RGB-nya Tapi bukan berarti sistem PCIe kita tuh gak bisa jadi bling-bling Karena disini MSI menyediain konektor untuk connect ke peripheral RGB kita Dimana ada 2 buah konektor ARGB dan 1 buah konektor RGB Dimana di MSI ini dinamakan konektornya J-Rainbow Oke guys sekarang Nixia mau coba untuk benchmark sedikit dulu di motherboardnya So keep on watching Pertama-tama disini Nixia mau coba tes speed koneksi dari wifi bawaannya Yaitu menggunakan wifi Intel AX201 Namanya juga udah wifi 6 pastinya udah support untuk kecepatan wifi yang kencang juga Dan disini Nixia akan tes dengan koneksi 5 GHz Hasilnya bisa kalian lihat sendiri Pastinya dijamin lancar kalau kalian di rumah itu males pakai kabel LAN Dan juga disini speednya gak berbeda ketika dengan menggunakan kabel LAN Di pengujian SSD nya pada gen 4 disini didapatkan hasil read speed 674 MB per second Dan write speednya 5202 MB per second Pada gen 3 read speednya didapatkan hasil 3535 MB per second Dan write speednya 3316 MB per second Untuk temperatur SSD nya Yang menggunakan M.2 shield disini didapatkan temperatur 58 derajat celcius max nya Untuk temperatur SSD yang di slot bawah Yang tanpa menggunakan M.2 shield disini didapatkan temperatur nya maksimum 89 derajat celcius Untuk copy file disini Nixia coba copy file sebesar 22 GB dan 9 GB Transfer speednya didapatkan di 2,3 GB per second Dan untuk file 22 GB nya selesai dalam 10 detikan aja Dan file 9 GB nya selesai dalam 4 detik Untuk pengujian suhu disini menggunakan Cinebench R20 dan R23 10 run test dengan 2 skenario Hasilnya adalah CPU temperatur nya maksimum di 79 derajat celcius Dan VRM test nya maksimum di 57,5 derajat celcius Disini Nixia juga mencoba menggunakan enhancement untuk prosesor nya Yang dinamakan Intel Adaptive Boost Technology Untuk enhancement ini berada pada BIOS Jadi kalian harus aktifkan dulu di BIOS nya Karena dalam kondisi default mode ini kondisinya masih di disable Adaptive Boost Technology ini singkatnya adalah sebuah teknologi terbaru dari Intel Dimana dia akan memaksa Turbo Boost nya untuk aktif secara terus menerus Kalau sebelumnya tanpa ABT ini Turbo Boost hanya akan aktif dengan durasi yang pendek Nah dengan fitur ABT sekarang ini Jadi jika ada pekerjaan yang berat di sistem kita Dimana 3 core atau lebih sedang aktif Maka Turbo Boost nya akan dipaksa menyala secara terus menerus Hasilnya memang bisa menaikkan skor benchmark kalian Tapi untuk seluruh prosesor dan VRM nya Disini juga akan meningkat cukup drastis Dan seperti ini didapatkan hasilnya yaitu Di CPU temperatur maksimalnya adalah 95,5 derajat celcius Dimana terdapat perbedaan cukup jauh 16,5 derajat lebih panas jika dibandingkan tanpa mengaktifkan ABT Dan untuk hasil temperatur nya dari VRM test disini maksimalnya 68 derajat celcius Masih sama yaitu 10 derajat lebih panas daripada sebelumnya Untuk harganya motherboard MSI B560M motor wifi ini ada di angka 3,3 juta rupiah saat videonya dibuat Dari segi harganya mungkin terbilang gak murah-murah banget ya guys Tapi kalau dilihat dari segi fiturnya yang cukup melimpah Dimana biasanya fitur-fitur ini baru ditemukan di motherboard seri atas Seperti di chipset Z-series Sepertinya wajar aja ya kalau harganya bisa sampai segitu Dan kalau kalian mau build PC dengan tema monochrome dengan casing yang minimalis dan serba putih dengan form factor micro ATX Tapi kalian susah nyari motherboard yang serba putih Motherboard ini mungkin bisa jadi pilihan nih guys Karena dia punya tema silver yang masih bisa disambungin sekilas jika kamu build PC dengan tema monochrome atau serba putih Masih bisa juga disambungin Oh ya kalau kalian mau mempasangkan motherboard ini dengan processor i9 Motherboard ini juga masih bisa menghandlenya dengan baik Dan supply dayanya masih tetap terjamin Karena dia punya 8 plus 4 CPU power pin ditambah VRM yang cukup banyak Oke sepertinya sekian review motherboard MSI B560M motor wifi bersama Nyxia di channel Spaceners Thank you for watching Bye bye Gak pake ya rasanya Molok Molok Gak pake karena Nanti Dan supply dayanya tetap terjamin Dan supply dayanya Dan kalau kalian mau Oh ya kalau kalian mau Oh ya kalau kalian mau mau Oh ya kalau kalian mau mempasangkan Mau pasangkan Tentu